It's Moji Halo Moji Badi, good morning Setelah kalah dari Real Madrid di Piala Super Eropa, Atalanta langsung mengebrak di Serie A Puncak klasemen dan daftar top scorer pun dikuasai oleh mereka Atalanta mengawali langkah dengan kemenangan 4 gol tanpa balas Dan 4 gol Atalanta itu dicetak oleh 2 pemain baru mereka Yakni gelandang Marco Brescianini dan striker Bateo Retegui Sama saya Don Vidiadi dan Inla Moji Sports selengkapnya Ya Moji Badi, kita awali Moji Sport hari ini dari Preber League Totem Hotspur Bertemu dengan Leicester City pada pekan pertama Preber League 2024-2025 Indotim harus puas berbagi angka karena pertandingan berakhir imbang 1-1 Ya dari Serie A, Lece babak belur dihajar Atalanta 4 gol tanpa balas Pada pekan pertama Serie A 2024-2025 Sementara klub promosi Komo 19-07 juga menderita kekalan telak dari Juventus Sinyonya tua menang dengan skor 3-0 Beralih ke Liga Spanyol, pertandingan Atletico Madrid vs Villarreal di La Liga musim 2024-2025 harus berujung imbang 2-2 Hasil tersebut membuat kedua tim hanya beraih 1 angka Villarreal berada di peringkat kelima, sementara Atletico menempati posisi ke-8 Informasi berikutnya datang dari klub Preber League Chelsea The Blues telah mencapai kesepakatan dengan Atletico Madrid untuk mendatangkan Joe Felix musim ini Delandang asal Portugal itu akan menaikkan kontrak 6 musim dengan opsi perpanjangan 1 tahun Ya masih seputar Chelsea, The Blues tampaknya akan segera berpisah dengan Romelu Lukaku Sang striker dikabarkan sedikit lagi akan pindah ke Napoli Yang kembali ke London setelah masa peminjamannya di Aisroba musim lalu telah berakhir Informasi lainnya menyebadi, Arsenal telah mencapai kesepakatan personal dengan keeper Espanyol Juan Garcia Pemain asal Espanyol itu disiapkan sebagai pengganti dari Aaron Ramsdale Gelandang Barcelona, Ilkay Gundogan berpeluang kembali ke Premier League pada musim panas ini Manchester City dilaporkan tertarik memulangkan sang pemain Usai musim pertamanya bersama Blaugrana tak berjalan mulus Rumor Vitoro untuk meninggalkan Barcelona di musim panas ini sepertinya akan semakin jadi kenyataan Sporting Lisbon dikabarkan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa sang striker Misteri mengenai masa depan Daniel Rugani mulai terunggap di Mojibadi Sang back dikabarkan akan dilepas Juventus pada musim panas ini Ya teka-teki kemana Marcelino Ferdinand akan berlabuh akhirnya terunggap di Mojibadi Pemain timnas Indonesia itu resmi bergabung dengan klub promosi championship Oxford United Kita beralih ke informasi dari Barri Liga 1 Mojibadi Sejauh ini ada tiga klub yang masih tercatat menorehkan hasil sempurna Setelah melalui pekan ke-2 Barri Liga 1 2024-2025 Mereka adalah PSM Makassar, Borneo FC dan juga Bali United Berikut informasi selengkapnya untuk Anda Ya Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 main putaran ke-2 Mulai 23 Agustus 2024 Pastinya live dan eksklusif hanya di Mojibadi dan juga video Dan Mojibadi jangan beranjak terlebih dahulu Karena kami masih memiliki informasi seputar dunia voli Mojibadi segera kembali Ya kembali lagi di Mojisport Pojibadi timnas voli putra Indonesia Bersiap melanjutkan perjuangannya di Civil League 2024 main Pada leg ke-2 di Gor UNY Yogyakarta Setelah meraih posisi ke-2 pada leg pertama di Manila Filipina Skot Merah Putih kini dihadapkan pada tugas berat untuk bangkit Dan berebut gelar juara di leg Pamungkas ini Ya teman lama Rivanur Mulki saat berkarir di Liga Jepang Sekaligus Kapten tim Filipina Brian Bagonas Terancam melewatkan pertandingan pada putaran ke-2 Civil League 2024 main di Yogyakarta Ia mengalami cedera saat Filipina dikalahkan timnas voli putra Indonesia Pada putaran pertama Ya Mojibadi jangan lewatkan pertandingan Civil League 2024 main putaran ke-2 Mulai 23 Agustus 2024 Pastinya live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video Dan Mojibadi jangan kemana-mana Karena kami masih memiliki beragam informasi olahraga lainnya Cuma di Mojisport Kami akan kesegera kembali usai jeda berikut Ya terima kasih Anda masih bersama kami di Mojisport Mojibadi 14 pebulu tangkis merah putih mulai bertanding pada 20 Agustus di Jepang Open 2024 Indonesia memastikan satu wakilnya di perempat final Namun sayang Antoni Sinisuka Ginting terpaksa mundur karena cedera Berikut rangkuman beberapa hasil pertandingannya untuk Anda Final Turnamen Tennis Cincinnati Open 2024 akhirnya menobatkan Arena Sobalenka dan Yannick Sinner sebagai juaranya Sobalenka naik satu peringkat ke urutan dua dunia Sementara Sinner sukses meraih gelar kelimanya tahun ini Virtual Gun menjadi viral setelah breakdance menjadi salah satu kompetisi yang paling banyak dibicarakan di Olimpada Paris 2024 Ia diejek atas gerakan lompatan kanguru dan keuniknya saat bertanding di lapangan Jadwal ulang pertandingan tinju profesional antara YouTuber yang berubah menjadi petinju Jake Paul Dengan mantan juara dunia kelas berat Mike Tyson Ditetapkan pada 15 November 2024 di Texas Amerika Serikat Jake Paul membuat pernyataan yang berani Sementara Tyson memperingatkan sang YouTuber untuk berhati-hati Perjalanan Steve Kerr bersama tim bola basket Amerika Serikat akan berakhir Ia tidak akan lagi melatih tim NAS Amerika untuk Olimpiade 2028 mendatang di Los Angeles Ratusan orang berbondong-bondong ke jempatan abad ke-18 di luar kota Gyakova, Kosovo Untuk menyaksikan kompetisi loncat indah tahunan Para peserta dari seluruh Kosovo terjun ke Sungai White Green Dari jembatan Batu Lengkung Tunggal setinggi 20 meter Ya Mojibadi saksikan pertandingan Civil League 2024 main putaran kedua Mulai Jumat 23 Agustus 2024 Dibuka dengan pertandingan Thailand versus Vietnam pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat Dan dilanjutkan dengan laga yang tidak boleh ketinggalan Indonesia melawan Filipina Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Semuanya live dan eksklusif hanya di Moji dan juga video Dan Mojibadi jangan lupa untuk follow akun media sosial Mojisports di Instagram At Mojisports Underscore Ada juga Facebook si Mojisports Dan juga TikTok at Moji Underscore Sports Untuk mendapatkan beragam informasi olahraga pilihan Ya dan Mojibadi semua berita olahraga terupdate sudah kami sajikan untuk Anda Waktunya saya Don Fidani pamit undur diri Kita jumpa lagi dalam Mojisports berikutnya Tentunya hanya di Moji Seru banget It's Moji